Hai bun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Nah, sudah sampai saatnya kita di pasar lagi Seperti biasa ya bun, hari ini aku mau belanja kebutuhan dapur Nah ini yang pertama aku beli adalah ikan asin pedak Seperempat, harganya itu 10 ribu rupiah Si teteknya malu katanya di konten, padahal cakep ya Gak malu lah, siapa tau aja nanti warungnya tambah rame Nah kemudian disini aku juga mau beli tempe yang dibungkus daun ini harganya 2.500 Kalau yang dibungkus plastik itu harganya 3.000 rupiah Tapi aku pilihnya yang pakai daun aja Soalnya aromanya itu loh bun, lebih wangi Udah selesai, sekarang tuh aku mau cari temennya Yaitu tahu, biasanya sih tempe jualannya sama tahu Tapi baru kali ini nih misah-misah Hari ini tuh aku ada acara botram sama temen-temen senam gitu ya bun Dan aku bagian bawa sambal Karena yang botramnya itu banyak, kurang lebihnya 80 orang Jadi bikin sambalnya juga gak main-main Ngomong-ngomong ini tahu gorengnya aku beli seharga 5.000 rupiah ya bun Kalau ini sih buat di rumah aja Kalau botram, aku cuma kebagian bawah sambal aja Kemarin sih dia nanya, teh mau donasi gak buat sambal? Aku bilang boleh Mau mentahnya atau uangnya atau bahan bakunya Aku bilang kayak gitu kan Tapi katanya sambalnya aja yang udah jadi Yaudah aku bilang oke, siap gitu kan Sekalian ngonten juga Dan requestnya Wong Lojo katanya gini Rika bayi sing nyambel, sing enak kayak wingi kae Intinya mah, kamu aja yang bikin Biar enak kayak kemarin itu gitu kan Yaudah aku bilang aku bikinnya di rumah Soalnya kalau bikinnya bareng-bareng Nanti banyak tangan, bumbunya beda-beda Ya walaupun sama ya bun ya Bawang merah, terasi, tomat gitu Tapi tetep aja bun Kalau banyak tangan, banyak request Pasti rasanya jadi beda Aku beli bawang merahnya seperempat aja Cukuplah ya buat masak sambal Nah kemudian aku mau beli jengkol Kalau jengkol ini sih tidak dalam menu botram Tapi aku mau bawa sendiri Karena rasanya itu botram tanpa jengkol Bagaikan sayur tanpa garam Nanti tuh menunya katanya ada urab Terus tumis kangkung atau apa gitu Tapi tanpa jengkol ya Karena memang sekarang tuh jengkol lagi mahal bun Bahkan sekarang lagi musim-musimnya botram Munggahan harga jengkol malah naik lagi Padahal kemarin sekilonya itu udah 30 ribu rupiah Lah sekarang naik jadi 37 ribu rupiah Aku cuma beli seperempat Karena memang sisa-sisa Jadi aku dikasih diskon seharga 8 ribu rupiah seperempat Lanjut lagi ke bahan sambal yang berikutnya Aku mau beli cabai merah Cabai merah ini seperempatnya di harga 7 ribu rupiah Tapi ini tuh tinggal sisa-sisa penjajahan Tapi nggak apa-apa lah ya Masih bisa nih dipilih-pilih yang bagus Kalau satu onnya tuh 4 ribu rupiah Tapi kalau beli perempatan cuma 7 ribu rupiah Lumayan juga ya Lumayan murah Ini yang patah-patah pun aku ambil ya bun Ya nggak apa-apa Karena masih bagus juga Cuman aku ke pasarnya kesiangan kali Tapi kayaknya nggak siang deh Aku tuh ke pasar jam setengah 8 pagi Berhubung si mbak ini memang jualannya murah-murah Jadi semakin pagi dia semakin laris Lihat dong bun Cabainya udah habis Cabai hijau habis Kemudian terong habis Bumbu-bumbu habis Sayur-sayuran habis ya Karena memang dia tuh jualannya murah banget Cukup kali ya Seperempat buat bikin sambal Dan aku juga mau tambahkan ini ya bun Ya cabai rawit Seperempat juga Pasti lebih pedas Dia lebih ulala gitu Dulu istiadi dari pilihan cengeng Aduh Siak di kamera Aduh 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 Mereka sama buat kuramnya Dulu Aduh Badi 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 Tapi Badi 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 Ini taget sisi sawah Di sisi sawah Jadi isi tepe ke miste Eka lapare Ya begitulah kira-kira percakapan Di pasar ya bun ya Nah kemudian lanjut ini aku mau beli bawang putih Bawang putih seperempat Harganya murah loh Cuman 7.500 rupiah Kalo ngonten di pasar memang harus siap mental ya bun ya Diliatin orang Ditanyain orang Kenapa pegang kamera Kenapa di kamera Apakah wartawan atau apa Tapi ya karena memang aku sudah terbiasa Ya biasa aja bun Kalo dulu sih aduh luar biasa banget ya Mau kamera aja kayak yang curi-curi gambar gitu Tapi sekarang mah pede aja lah Ke pasar sendiri pun jadi Ayo kalo dulu mah mesti sama temen Kalo sekarang cuman berdua sama pak suami aja Oke 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 Ayo ayo kita lakukan Belanjanya sudah selesai Nah sekarang lagi di total-total sama si tetehnya ya bun ya Dan aku belanja disini tuh seharga 50.000 rupiah Ada bawang putih seperempat 7.500 Kemudian cabai merah seperempatnya 7.000 Cabai rawit seperempatnya 17.000 Dan kemudian bawang merah Berapa ya aku lupa Tapi dikasih nota kok nanti aku spill ya Nah sekarang aku tuh mau cari sayuran hijau Disini aku lihat ada kangkung Wow segar-segar banget Ada pula akarnya Gak pernah bosan ya sama sayuran yang satu ini Sayur kunggang Sayur kangkung Apalagi kalo kangkung sawah Aduh ngenah kacida Karena di rumah ada babang hilal Dia tuh libur sekolah ya temen-temen Karena kelas tiganya lagi pada ujian Jadi kelas 1 dan kelas 2 itu libur selama kurang lebihnya satu minggu Jadi setiap hari sekarang aku harus masak yang agak banyak Aku beli kangkungnya satu ikat aja sih bun Karena aku tuh kalo masak suka beda-beda menu gitu ya Pagi apa, siang apa, malam apa Ya walaupun tidak setiap hari aku spill masakan aku Yang pastinya masakanku pasti dari pagi siang sore itu berbeda-beda bun Karena aku tuh kalo masak cuman dikit-dikit Takutnya malah kebuang gitu mubazir Lanjut lagi Disini aku mau beli sayuran terong Harganya itu Rp4.000 untuk setengah kilo Aku cuman beli setengah sih gak banyak-banyak Lebih banyak variasi lebih bagus ya bun Jadi gak bosan gitu loh makannya Itu aja, itu aja Apalagi ya namanya anak-anak Aduh kalo babang hilal mah gak suka bun Sama terong kalo cece doyan Kalo babang sama sekali gak diliyek-liyek acan Dia mah sukanya sayur-sayuran hijau aja Tapi gak apa-apa lah ya Karena aku tuh suka banget sama tumis terong Apalagi kalo digoreng dulu Enak banget bun Disambel gitu ya bumbunya pake terasi Aduh ngiler deh Oh iya bun, kalo disini tuh harga tomat lagi lumayan mahal Sekilonya di Rp8.000 Padahal di hari Jumat minggu lalu Aku beli 1 kilo masih harganya Rp4.000 Tapi sekarang udah naik 100% Aduh mendekati puasa Bumbu-bumbu malah sudah beranjak naik Aduh maaf ya bun, dari tadi tuh aku garuk-garuk terus Disini tuh lagi musim panas Panasnya itu yang bener-bener panas Dan ke kulit bikin ruam-ruam gatal-gatal merah-merah Makanya kemarin aku facial Karena rasanya udah gak tahan banget sama gatel di muka Perawatnya nanya Terakhir facial kapan bu? Aku jawab, 2 tahun yang lalu Dia sampe kaget Kayaknya semenjak aku punya konten rumah manja itu Baru 2 kali ke salon buat facial Tapi memang perlu ya bun ya Namanya perempuan Perlu healing Perlu me time Perlu happy lah Supaya gak terlalu stress gitu sama pekerjaan rumah Disini aku beli sayur sop 2 bungkus Dan sayur bening 1 bungkus Harga per bungkusnya itu Rp2.500 Kemudian disini juga aku lihat ada bakul kerupuk Harganya itu Rp5.000 dapat 2 yang drogdok Dan Rp5.000 dapat 3 untuk kerupuk putih dan kuning seperti ini Tapi karena aku lebih suka sama yang drogdok Jadi aku beli yang ini aja deh Rp5.000 dapat 2 bungkus Pulang dari pasar sih Sebenernya aku pengen ke rumahnya kakaknya Wong Lojok Yang instruktur senam itu Cuman kayaknya gak keburu deh Ini aja udah jam setengah 9 Belum lagi mau ngedit dabing ya kan Aku tuh sibuk banget Tapi sibuknya juga Alhamdulillah ya bun Ya apapun yang aku lakukan Selama aku mau ngonten Insya Allah bakal jadi cuan Nah ini aku mau beli martabak ya Satu bungkusnya harganya Rp2.500 Aku lihat ada ikan gapetan Tapi katanya ikan tongkol bukan ikan pek Jadi aku skip aja ya bun Soalnya aku tuh lebih suka sama ikan pek Bingung ya mau beli apa lagi Nah disini aku lihat ada daun sampel Alias daun singkong Dan masih muda-muda banget Jadi aku mau beli satu ikat aja deh Harganya sih murah bun Cuman Rp2.000 aja Kebetulan daun singkongnya muda-muda banget Coba kalau tua aku males bun belinya Makanya jarang banget beli daun singkong Lebih baik ngalah aja di kebun orang Tapi tetep ya bunnya bayar Jangan salah paham Karena sangat riwoh dan berat juga Jadi ini aku simpan dulu di atas motor ya teman-teman belanjaannya Nah disini aku lihat ada ubi kayu alias singkong Jadi aku mau beli satu kilo aja Harganya sih Rp5.000 Rp1.000 Biasanya sih harga normalnya itu Rp3.000 atau Rp4.000 Tapi gak apa-apalah ya Daripada nanam sendiri lama bun Lebih baik beli aja Rp5.000 tinggal digoreng Tapi direbus dulu ya sebelum digoreng Supaya rasanya lebih empuk dan juga enak bun Buat cemil-cemilan sambil nonton TV bareng keluarga Wah aku lihat ada jambu air Tapi ternyata hampir semuanya itu Setengahnya busuk gitu ya bun Pasti ada orangnya deh Ada penghuninya Jadi gak usah beli aja deh Daripada gak kemakan ya Ini aku udah beres ya bun ya Belanjanya Mari kita pulang Pak suami let's go Nah sekarang aku mau pulang bun Terima kasih banyak ya Udah ngikutin kegiatan aku ke pasar Lihat dong ini adalah suasana desaku ya teman-teman Desa kecil tapi ya lumayan rame juga lah Kalau mau kemana-mana gak usah jauh-jauh Semuanya sudah tersedia Babay Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan I love you